Ketika KPK ditempatkan pada ranah eksekutif Harusnya KPK adalah independi, bersifat independen ketika dia mengurusi urusan-urusan yang sifatnya eksekutif Terus yang kedua, terkait dengan adanya dolaru, dia harus membentuk koordinatik bagi pimpinan dan pegawai KPK Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang tidak diberikan atau tidak diatur oleh koordinatik Apakah dia diperbolehkan juga untuk bertemu dengan orang yang berperkara Padahal dia memberikan izin terkait dengan pemerintahan Lalu apakah dia nanti kalau tidak diatur, dia bisa saja bertemu dengan orang-orang yang berkait dengan SP3 Di udang-udang KPK yang baru, KPK diberi kewenangan untuk SP3 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 Kapita sendiri memiliki 26 catatan terkait dengan udang-udang KPK yang baru Belum lagi terkait dengan koordinasi koordinatik Saya rasa Presiden harus segera bertindak Harus segera bertindak untuk mengeluarkan perbu salah satunya Saya rasa cukup sekian dulu Mas highlight yang saya berikan Kita sudah memberikan 21 catatan disini, ada kureginya Kalau di Puhang hanya tiga Syaratnya untuk SP3 Pertama tidak cukup alat bukti Pada diskusi media pagi hari ini Kali ini memang kami merespon Menurut saya masih dalam koridor hukum Masih dalam koridor konstitusi Maka Presiden sebaiknya dalam mengatasi persoalan ini Menyampaikan apa persoalan yang terjadi di undang-undang KPK yang baru Hasil revisi KPK memberikan 26 catatan Saya memperkenalkan bahwa perbu bukanlah sebuah barang murah Saya tahu bagaimana sebenarnya perbu memiliki perasyarat-perasyarat yang kita bisa katakan Harus dibenuhi dan tadi Dia bukanlah memang sebuah barang yang murah Tapi saya ingin hari ini Presiden membuka mata dari keringanya Bahwa sudah terlalu tinggi harga yang harus dibayarkan Untuk mengeluarkan perbu bukanlah Kenapa saya katakan begitu? Karena harusnya Presiden hari ini menyadari Sudah berapa banyak korban yang berjatuhan Hasil dari atau akibat dari demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan Kita bahkan tidak bisa menghitung berapa korban yang ada di rumah sakit Kita bahkan hari ini dikabarkan bahwasannya Aksi-aksi ini harus menelan korban jiwa Jadi kalau hari ini Presiden masih menolak perbu Karena kondisi belum gendik Seharusnya Presiden harus kembali membuka mata dan tinggal Menunggu berapa lagi korban lagi Kemudian Presiden menyadari ada salah Ada langkah yang keliru Ketika Presiden dan bersama DPR Mengesahkan divisi undang-undang KPK Itu yang pertama Yang kedua saya ingin menggaris bawah ini Tentang validitas hukum Lohasannya Sebuah peraturan perundangan Haruslah memperoleh legitimasi Dengan dari hukum Benar apa yang dikatakan Saudara-saudara, satu peraturan perundangan Yang tidak dapat legitimasi Itu menyalangi asasi Dengan kualitas hukum Sehingga nantinya hukum ini Tidak dipercayai atau terjadi Pemblik istras Baik kepada substansinya Maupun kepada pahang lembaga mampu buatnya Saya juga ingin mengingatkan Bahwasannya Presiden Jokowi Pernah berjanji Ingin memberantas korupsi Dengan memperkuat KPK Maka salah satu kondisi ketiga ini Adalah kepercayaan masyarakat Kemudian saya ingin bicara tentang Undangan pertemuan dengan Presiden Jokowi Lodo Yang kemudian kemarin disampaikan Hari ini PPFGM Sudah kemarin sikapnya Bahwasannya untuk menyikapi undangan terbuka Ajaran pertemuan dari Presiden Jokowi Pada mahasiswa PPFGM menyatakan Bahwa sesungguhnya Setiap aspirasi mahasiswa itu Berasal dari kantor-kantor Kenisahan masyarakat Akibat tidak sesuainya Kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan Oleh masyarakat Bahwa pada aksi kemarin Tidak hanya melibatkan mahasiswa Tapi juga kaum burung, petani, dan ngelayan Yang juga terdampak apabila Sejumlah RU disahkan Sehingga Pertama, kami menyesalkan apabila undangan tersebut Hanya ditujukan untuk mahasiswa Tanpa melibatkan perwakilan Dalam masyarakat lainnya Bahwa di saat yang sama kami kecewa Atas setiap tindak kekerasan Yang dilakukan apabila keamanan Yang mana di era pasca reformasi ini Seolah mendapatkan alin segar Presiden Harusnya bisa menangani setiap aksi demonstrasi Sebagai bagian aspersi publik Dengan cara yang persuasi Humanis dan tidak represif Namun demikian Kondisi saat ini mengharuskan Presiden Untuk ambil bagian Dalam memusul Menindah Dan memberikan saksi kepada apal Yang telah melakukan tindak kekerasan Kepada mas aksi Bahwa hari ini Mahasiswa sedang berduka cita Sembunyai dengan adanya korban luka Maupun korban jiwa Yang merimpah mas aksi di berbagai daya Maka kami memandang Menghadiri undangan di istana Di tengah kondisi seperti ini Berupakan sikap yang kurang etis Untuk dilakukan Bahwa kami melihat apresiasi Pemerintah terhadap demonstrasi Tidak sesuai dengan tindakan Pemerintah baru-baru ini Yang melakukan penangkapan Kepada para aktivis Dan penahanan mas aksi Serta adanya instruksi kepada Dan menurut state 50 Untuk meminta rektor Menertibkan mahasiswa yang ingin Mengartikulasikan pikirannya Di arena bumi Jadi apresiasi yang disampaikan ini Bertentangan dengan sikap presiden Yang kemudian Melakukan penangkapan Sikap pemerintah yang melakukan penangkapan Dan juga instruksi kepada Dan menjadikan kampus-kampus Kemudian Kami juga belajar dari sejarah Waktu itu aliansi Bersuruh Indonesia Pernah diundang ke istana negara Di tahun 2015 Tapi undangan tersebut Dilakukan di ruangan tertutup Hasilnya jelas Gerakan mahasiswa terpecah Maka karena dari itu Kami belajar dari proses ini Dan tidak ingin Menjadi alat legitimasi penguasa Yang sedang krisis Legitimasi publik Sehingga akhirnya Merupakan substansi Terkait beberapa Tuntutan aksi yang diajukan Bahwa kami merasa Tuntutan yang kami ajukan Telah tersampaikan secara jelas Di berbagai aksi Dan juga jalur media Maklumat Tuntaskan reformasi Sudah kami suarakan Sehingga sejatinya yang diajukan Bukanlah sebuah pertemuan Melainkan sikap Tugas Presiden Terhadap tuntutan mahasiswa Secara sederhana Saya ingin sampaikan Tuntutan kami mahasiswa Tidak pernah tertuju Pada pertemuan Melainkan tujuan kami Adalah Bapak Presiden Memenuhi tuntutan Maka BKM UGM Menyatakan sikap Pertama Tidak menghadiri undangan Pertemuan dengan Presiden Yang akan dilakukan Pada hari ini Jumat 27 September 2019 Dan BKM UGM BKM UGM Hanya bersedia Jika nanti ada undang kembali BKM UGM Hanya bersedia Bertemu dengan Presiden Apabila Dilaksanakan secara terbuka Dan dapat disaksikan langsung Oleh publik Melalui kanal Televisi Nasional Dan Presiden Telah menikmati Berbagai tuntutan mahasiswa Yang tercantum Dan menggelumat Tetaskan reformasi Secara tegas Dan tetas Demikian sikap BKM UGM Hidung mahasiswa Pertamaian Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh ya Terima kasih.